Siapa kau? Ayah, ini aku, Nina Tidak mungkin Tak akan kubiarkan kalian semua hidup Bahkan, hanya untuk melihat orang tuamu bahagia di negeri Jinpun Kau tak bisa Semuanya ketergantungan ya Salah satu ada yang gagal, semuanya bakal gagal Seperti sebuah puzzle Kurang satu pun maka tak akan sempurna Apa lo pengen Profesor Aidan bikin keundingan keluarga lo? Oh, enggak Buat apa? Percuma, kalaupun dia bisa, jiwa mereka sudah hilang Orang yang sudah mati tidak bisa dibangkitkan kembali Lo mau samperin dia? Lo bisa bantu gue, cari di mana dia? Dari kecil gue cuma jadi bocah Yang selalu berlindung dibalik teman-teman gue Gue menahan cukup lama, bermaju sendiri Sekarang, udah waktunya Gue gak lagi ketergantungan sama mereka Oke, gue udah dapetin lokasi kosta Kita tinggal tunggu komando munying Berusak jaringannya Mantap Lo keren, dok Gue salut sama lo Hahaha, ngacau lo, tok Ngomong apa sih? Serius, dok Lo berdiri di sini Ngasih kita harapan baru Harapan yang udah lama terkubur Lo ngejalaninnya Kayak semua baik-baik aja Padahal gue tau lo juga lagi terpukul Kemana lagi kita nih, dok? Kita akan masuk ke dalam sebuah lembah, dok Kuil itu ada di ujung lembah itu Lembah apa tuh? Namanya lembah kematian Hah? Disana kita akan bertemu sesosok makhluk mengerikan Lo tau lembah kematian itu? Harusnya gue bawa pistol dan tembakin ke kepala lo Tapi berhubung lo pernah biarin gue hidup Jadi anggap aja Ini balas budi dari gue Kita impas sekarang So, apa itu? Orang tua Nina? Bagaimana melihat keberhasilanku? Bukankah kau kagum akan kali ini? Itu produk gagal Jangan terlalu bangga Bagaimana dengan keberhasilan yang lainnya? Keberhasilan yang mana? Mencuci otak Haha Mau kita mulai dari mana? Pertama, mari kita akui bahwa Setiap hari kita dipengaruhi oleh berbagai pesan dan ideologi dari media Keluarga Dan masyarakat Oleh karena itu Mencuci otak bisa dianggap sebagai proses normal dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan Kau berbicara tentang pengaruh alami dalam membentuk pandangan dunia Pendidikan formal Ya, itu dapat dianggap sebagai salah satu bentuk mencuci otak Yang positif Karena itu membentuk pola pikir dan pengetahuan Lalu kau pikir yang kulakukan bertujuan negatif? Lu pakai teknik manipulatif, propaganda, atau bahkan pemaksaan untuk mencuci otak Apa lu masih percaya bahwa itu bisa dianggap sebagai keberhasilan? Hah, kenapa teknik manipulatif selalu dikaitkan dengan hal yang tidak etis? Propaganda membahayakan kebebasan individu Lo jelas gak diterima adalah masyarakat yang demokratis Bagaimana rasanya hidup tak bebas? Bersembunyi di setiap saat dari ketakutan Kenapa kau tak melihatnya dari perspektif positif? Ketika seseorang terlibat dalam suatu ideologi yang memberikan mereka panduan dan tujuan hidup Itu bisa dianggap sebagai keberhasilan dalam mencuci otak Gua gak ngerasa tuh Haa, kau bukan satu-satunya Ya, orang yang mungkin gak terlalu penting Kau hanya pion Aku berbicara tentang ratu Lu yang pengaruhi Nina berkhianat dengan panglima jin? Haa, haa Haa, haa Oke lah Kita langsung ke intinya aja Dimana adek gua? Kau ingin aku mengkloning adikmu? Kemenangan yang dibangun atas kebohongan adalah kemenangan yang rapuh dan tak berkelanjutan Gua berpikir bahwa lu bener-bener bakal ngerasain dari lubuk hati yang paling dalam Kalau lu gembira atas kemenangan ini Tapi ternyata lu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran Aku ingin menekankan bahwa dunia ini seringkali kompleks Dalam situasi-situasi tertentu memerlukan kebijakan yang fleksibel Kondisi ini bisa dianggap sebagai bentuk kebijakan pragmatis atau realistis Gua tegasin bahwa integritas adalah fondasi yang kuat untuk kemenangan yang berkelanjutan Semalam gua berbincang-bincang sama orang yang pernah lu jadikan bahan percobaan Dia ngasih gua bocoran yang cukup banyak Termasuk bagaimana cara lu mengkloning orang Seketika otak gua langsung terkoneksi Apakah keluarga gua bisa dikloning? Tapi meski bisa gua gak akan mau itu terjadi Lalu gua ubah pertanyaan dalam otak gua Apakah keluarga gua masih hidup? Akhirnya gua menemui temen gua Gua minta dia siapin lab khusus buat meneliti semua dalam satu malam Gua hubungin Pak Ian buat bantu pecahin semuanya Gua gali kuburan adek gua Gua ambil rambutnya Lalu kita teliti Dan gua dapetin hasil yang cukup mengejutkan Dimana keluarga gua? Jika kau bisa mendapatkan seseorang yang murni mencintaimu Dan mau menikah denganmu Maka kekuatanmu akan sempurna Kau bisa menguasai kekuatan sihir terkuat di dunia ini Kau akan menjadi penguasa yang tak tertandingi Tanpa harus mengikuti perintah dari Panglima Jin Master Bayangkan saja Makhluk yang telah membuat orang tuamu dibakar hidup-hidup Panglima Jin Dia akan memerintahmu dalam kerajaan yang kau bentuk dengan penuh cerita Setiap saat kau tak bisa pergi dari bayang-bayang kematian ayah ibumu Sudah saatnya kau ambil alih kekuasaan Morgan telah menemukan buku kuno yang terlempar dari negeri Jin Buku itu berisi mantra, cara, dan ritual untuk mengurung Panglima Jin selamanya Bahkan kau bisa mengambil sebagian kekuatan Panglima Jin Membuatmu menjadi makhluk abadi yang tak bisa terbunuh Dan kuulangi lagi kata-kataku Carilah seorang pria yang murni mau menikahimu Janjikan dia untuk menjadi raja Ketika ia bersedia menerimamu Maka darahnya akan memenuhi syarat untuk menjadi tumbal dalam menyempurnakan ilmu Bunuh dia dalam ritual pernikahan Maka kau akan menjadi penyihir terhebat dalam sejarah peradaban dunia Tak akan ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu melawanmu Katakan saja Master Siapa orang yang kau mau Aku akan menangkapnya untukmu Baiklah Kau benar-benar manusia biadab Kau hasut Master untuk mengkhianati Panglima Jin Kau pikir jika Panglima Jin bangkit kau akan senang? Kau hanya akan jadi budak Tak lebih dari itu Tapi dengan Nina yang memegang kendali Kau akan dapatkan apa yang kau mau Nina tak peduli urusanmu Ia hanya butuh menjadi penyihir terhebat sepanjang masa Setelah semua itu terjadi Maka kau dan kawan-kawanmu akan menikmati kemenangan yang luar biasa Jadi orang itu yang Master mau Ya betul Sangat melambangkan kedewasaan yang terbentuk secara alami Lalu kenapa kau guning orang itu? Mereka adalah orang-orang yang harus kita jadikan tawanan Kita akan membuat beberapa orang dari cerita warga depresi Dengan cara agar mereka menyadari keluarganya telah mati terbunuh Itu akan menciptakan kesenangan yang luar biasa Kalau hanya ingin membuat mereka depresi Kenapa tidak benar-benar kau bunuh keluarganya? Kenapa harus membuat kloningannya dan membunuh mereka? Kenapa kau memilih jalan yang sulit Sementara ada yang mudah? Kalau aku benar-benar membunuh mereka Maka aku tak punya senjata ketika mereka kembali membangun kekuatan yang tak terduga Kau takut dengan mereka? Justru aku sangat menyukai mereka Mereka penuh dengan kejutan Aku tak sabar melihat bagaimana mereka akan melakukan counter attack Kalau begitu bunuh saja mereka Itu sama saja kau ingin membunuhku Mereka adalah impianku Dengan hadirnya mereka Aku bisa bersenang-senang Kau benar-benar gila Eh dan bukan nama aku Itu julukanku Lalu bagaimana dengan kloningan lainnya? Oh yang lainnya hanya request beberapa jutaan setiaku Tidak terlalu penting bagiku Tapi itulah bisnis Saling menguntungkan Jadi bagaimana? Apa kau juga mau berbisnis dengan ku? Siapkan saja tumbal untuk ritual kita Eko Dia sudah kutangkap Anak buah Kosta meloloskan Rio saat hendak dipindahkan dari tahanan Nah ini dia sejarahnya Ini adalah awal mula Panglima Jin merencanakan misinya Gimana tuh? Sini diceritakan bahwa ayah Nina pertama kali mendapatkan bisikan-bisikan dari Panglima Jin yaitu Saat dia datang ke sebuah hutan untuk mencari kayu bakar Di sana ia terjebak di negeri Jin Akhirnya Panglima Jin berhasil mengikat jiwanya Setelah itu, setiap malam ia selalu memimpikan Panglima Jin Apa yang terjadi jika saat itu ayah Nina tidak pergi ke hutan itu? Mungkin dia tidak terjebak dalam misi pembangkitan Panglima Jin Dan Nina yang sekarang tak pernah begitu Iya kan? Jelas sekali Ter Itu sebabnya kita tidak boleh percaya sama Panglima Jin Dia jelas-jelas cuma ingin mencari jembatan menuju dunia kita Dia akan lakukan segala cara agar membuat manusia percaya bahwa dia bisa menjadi panutan Termasuk memberikan pandangan masa depan yang indah Setelah kita percaya, dia akan mulai menjerumus kita Jangan jadikan bisikan-bisikannya atau pengkelihatannya yang ia berikan ke kita sebagai patokan masa depan Terus, gimana menurut lo cara ngalahin Panglima Jin? Kalian datang ke empat orang itu Ayah, ibu, dan adiknya Munyeng Juga wanita yang ia sukai Buat seolah-olah mereka mati terbunuh Dan juga, satu lagi Tangkap Jong Dia adalah orang yang dipesan sang master untuk dijadikan tumbal proyek utama Tapi ternyata Jong juga punya peran yang cukup penting bagi mereka Maka lakukanlah hal yang sama Tukar sebelum kalian membunuh kloningannya Ingat, jangan sampai ada satupun saksi mata yang melihat ini Terima kasih telah menonton! Kurung mereka bertiga Dan untuk mereka yang pria Serahkan kepada Costa Biarkan mereka bergabung dengan para pekerja proyek milik Costa Sebagai imbalannya, kita akan dapat memantau pergerakan orang-orang yang ingin menggaguh kita lewat fasilitas dari Costa Dan untuk satu orang itu Ya, Jong Serahkan dia kepada sang master Kenapa sih lu tanggap gua? Ya, aku butuh teman Kenapa harus gua? Ya, karena aku seorang wanita Jadi aku butuh seorang pria Ya, iya, kenapa gua? Aku masih normal Aku tahu mana yang tampan Anjir, normal dari mananya Lu itu gila Lu udah bunuh banyak orang Panglimajin yang gila Dia yang membuat gua jadi seperti ini Terus kapan gua dibebasin? Ya, kita menikah Kau jadi suamiku Dan kau akan mendapatkan kebebasan Dan kau akan jadi raja Dan kita akan membangun kerajaan kita sendiri Gue gak minat jadi raja Bagaimana master? Apakah kau berhasil? Ayolah, kita ke pelaminan Aku akan siapkan pesta besar-besaran Untuk kita berdua Terus undang mayat hidup Zombie Dan hantu-hantu yang lain gitu Aku bisa mengabulkan permintaanmu Selain mengembalikan desamu Gimana kalau gua Minta cewek yang lain aja deh Selain lu Gimana? Bisa gak lu? Gua enak banget liat muka lu Oh, jangan khawatir Aku bisa jadi siapapun Kau bisa tidur berganti-ganti wanita Aku bisa melakukannya setiap malam Kau mau aku jadi siapa? Penjaga kosmu Atau tetanggamu? Itu semua cuma ilusi Dan gua gak mau ilusi Gua maunya orang yang nyata Aku nyata Lawak banget lu Lu itu penuh dengan tipu muslihat Bagaimana kali ini? Kau berhasil? Lu ga usah ilusi-ilusi Dalu Master Apakah ada kendala? Oh sial, teras kepala Master Oh iya, kau gagal lagi Master Kenapa ini gagal? Hah? 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 Nah gimana? Gua udah sesuai selera lu belum? Yah, sampai kapanpun lu itu gak akan jadi selera gua Gua udah ikutin sesuai yang lu mau Jadi selayaknya orang normal Sampai gua harus ikutin cara ngomong lu Lu masih gak mau nikah sama gua Hah? Nikah? Nikah itu berdasarkan cinta Bagaimana mungkin gua mau nikah sama orang Yang udah ciptain banyak penderitaan kayak lu Oke, oke Kalau lu gak mau nikahin gua Minimal kasih gua ciuma Pak Hah, anjir Oga banget Mending gua mati Hah, lu gak pernah tahu apa yang gue rasain Dari kecil, gue gak punya satu teman pun Kehidupan gue pun cukup kelam Dan dijauhi sama semua orang Saat umur gue masih 8 tahun Gue tersesat ke negeri jin 20 tahun gua dipenjara disana Tanpa ada seorang pun yang menemani Pak Gua gak pernah tahu rasanya punya teman Rasanya masa remaja Rasanya mencintai dan dicintai Tapi perlahan Perasaan gue jadi layaknya manusia biasa Tapi sayangnya ada yang mengganjal Gua gak nemuin kebahagiaan Gue gak bisa nemuin orang Yang bisa nerima gua buat jadi teman seumur hidup Gue coba cari orang yang cocok buat gua Jadiin penamping hidup Jadi gue suruh si Edan buat culik lu Lu gak suka ilusi karena itu gak nyata kan? Ya sama Gue juga pengen sesuatu yang nyata Yang murni Dan yang tulus mencintai gue Gue bisa sihir lu buat suka sama gue Tapi gue gak lakuin Gue bisa bunuh lu kapanpun Tapi gue gak lakuin juga Gue lakuin apa yang lu mau Supaya lu bisa nerima gue apa daya Dan sadar Kalau gue tuh bener-bener suka sama lu Lu lakuin karena ego lu Sejauh ini lu tetep aja invasi desa-desa lain Mencoba memperluas daerah kekuasaan lu Dan lu juga tetep membunuh orang-orang tak bersalah Ini semua langkah buruk Kau meragukan sang master Morgan Bagaimana jika dia benar-benar melaruh rasa? Semua yang dia lakukan untuk tujuannya menjadi seorang penguasa Ia tak mungkin menjadi manusia labil Tapi jika semua itu terjadi Maka jelas ini semua kesalahanmu Ini tak mungkin gagal Morgan Bang lima jin pun bisa ia taklukkan Mustahil ia tak bisa menaklukkan manusia biasa Kenapa tak menggunakan sihir saja? Bagaimana mungkin kata-kata itu muncul dari seorang penyihir legendaris? Bukankah kau tahu syarat mutlak sebagai tumbal? Harus ia yang tulus dalam hati Mau menjadi pendamping Nina Bukan sihirku Tapi sihirmu Kau orang tua bodoh Aku tak punya sihir Tapi kau menciptakan banyak seru Racun Atau obat Yang bisa menjadikan manusia Patuh terhadapmu Apa bedanya kau dengan penyihir? Itu menyerang otaknya Bukan mempengaruhi hatinya Ini jadi salah satu alasan Kenapa master lebih mempercayaiku daripada kau Kau tak mau belajar memahami perkembangan zaman Kau tak bisa membaca siapa lawanmu Dan kau sangat minum taktik Hanya karena sihirmu tinggi bukan berarti kau pintar Mungkin itu juga jadi salah satu penyebab Kenapa kau ditinggalkan oleh salah satu murid terbaikmu Sasa pergi karena diteror oleh pengelana mimpi Kau mengakui kealahanmu Menyedihkan Aku telah membuat kloningan orang tuamu Dengan sangat detail Sesuai dengan apa yang kau inginkan Bagaimana dengan kesadarannya? Ia tak memiliki kesadaran seperti orang tuamu Aku hanya dapat menirukan wujudnya Apakah jiwanya adalah orang-orangmu yang selalu kau terjunkan untuk bersedia mati? Betul master Lalu apa fungsinya diada di depanku? Jika hanya melihat wujudnya Aku bisa menemuinya di negeri Jin Ya! Gua gagal lagi Gua udah coba dateng ke negeri Jin Nyoba merubah realitas masa lalu Supaya bisa menciptakan masa depan yang berbeda Tapi yang ada Gua malah terus lihat orang tua gua dibakar hidup-hidup Dan itu tentu saja memperjelas fakta Kalau apa yang direncanakan Pang Limajin tak bisa dirubah Belati Arkeos Itu satu-satunya cara untuk bunuh gue Dengan ditusukkan ke jantung Maka semua mayat hidup akan kembali ke awalnya Dan gue bukan sekedar gak abadi Tapi akan mati Jadi sebelum gue mati Apa lu bener-bener masih gak mau nerima gue? Pang! Percuma Lu udah puluhan kali nyari empati dari gua Itu gak akan berhasil Eh Duh Anjir Kenapa Badan gue gak bisa gerak-gerak gini Lu pake sihir lu Oke cukup Mungkin memang harus begini akhirnya Baiklah Waktunya kita berpisah Ini Mending badan gue lu benerin dulu deh Gue gak bisa gerak ini Oh iya Oke oke Aduh Pegel banget dah Tapi Lu masih gak mau ngasih gue ciuman apa? Pak Gue mending di penjara deh disini seumur hidup Oke Terserah kau lah Bye Bye lagi kau tak bisa melawanku Oh ya Kevin nyimpan serum ini serum yang dia pakai serum gebelak yups lo mau kita pakai itu enggak yang dipakai kecuali lo mau berhadapan sama Nina ya udah sih nggak bisa dipakai kalau lo mau mati lebih cepat Oke lah apapun itu bakal gua lakuin asal gue bisa bunuh dia ya 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 Aa ha 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 Terima kasih telah menonton 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 Liss Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak kunci ilosen itu! Terima kasih telah menonton! coba. Tapi kemungkinannya Zong ini cuma membuang waktu. Drone Lan terbangin drone lu buat hadang serangan mereka. Senjata drone kita gak sebanding sama rudal mereka, nyeng. Pusatin aja ke rudalnya supaya meledak di udara. Saat ini drone kita sangat penting buat bantu menyerang mayat hidup, nyeng. Kalau gue arahin buat halor rudal-rudal itu, kita bisa-bisa kekurangan drone. Atau mungkin kehabisan. Ulur waktu Lan, kita mundur. Hah? Mundur? Ini di luar prediksi. Kita gak punya cara buat lawan pasukan militer. Satu-satunya hal yang harus kita lakuin saat ini adalah mundur. Kalau kita mundur, desa kita bisa habis, nyeng. Dibakar mereka. Semuanya udah hancur, Lan. Seenggaknya kita harus meminimalisirkan resiko, Lan. Supaya gak banyak korban yang berjatuhan. Nyeng. Lan, please. Ini bukan perintah. Ini tanggung jawab kita. Gue tau gue yang arahin semua pasukan maju dengan konsekuensi apapun. Termasuk mati. Tapi bukan mati dibombardir. Itu cuma bikin kita mati konyol. Lan! Lan! Kak! Bud! Halo! Oh, sial! Halo, Lan! Halo, tim 3! Lan! Tim 4! Lan! Halo, Kevin! Bud! Halo! Siapapun jawab! Nyeng! Kayaknya semua jaringan terputus, men. Ada apa ini? Jangan-jangan sistem kita down! Gak mungkin sih, men. Sistem kita dirancang sangat kuat. Apalagi sekarang ada Alan. Kayaknya gue tau kenapa, Tom. Kenapa tuh? Lihat, Tom. Panjir! Semuanya berlindung! Lu kenapa, Doc? Lu kenapa, Doc? Seri, Joe? Kalau gue sembunyi ini dari lu secara-terima kasih. Sejak awal, lu gak apa-apa kan? Listia, Amel, Elah. Kenapa, Doc? Joe, mereka, mereka meninggal, Joe. Lah, terus, itu di belakang lu siapa? Loh, kok? Eh, kok kalian masih hidup? Bu-bu-bu, bukannya kalian. Oh, tuh si Ella. Gue kira juga, gue bakal mati beneran. Gue juga gak tau kalau kita masih hidup. Gue kira kalau mati di negeri jin, kita mati beneran. Indra, lu bisa jelasin? Gue juga gak tau, Doc. Dia yang ngelakuin. Indra, Indra. Ilmumu masih sangat rendah tentang negeri jin rupanya. Padahal kau bisa bermain-main di negeri jin. Tapi kau tak punya cara buat mengirim jiwa kita tanpa harus terbunuh. Maksudnya? Kalian tidak akan mati. Yang pergi ke dunia jin hanya jiwa kalian. Ketika kalian mati di sana, maka jiwa kalian kembali ke raga kalian. Seperti sebuah game. Apa namanya? Game Over. Jadi, kalian keluar dari permainan. Kalian gak mati sungguhan. Yang bikin kalian bisa mati tuh kalau jiwa kalian tersesat di negeri jin dan tak bisa kembali. Dengan begitu, raga kalian akan kekurangan asupan. maka matilah kalian. Lawang ini kan cuma bentar di negeri jin. yang gak mati wunu toh. Berarti dari dulu, cara kita keluar dari negeri jin, kita cukup mati di sana aja dong. Ya iyalah. Oh alah, jangan... aku bebas. Aku bebas. Mas Munyih. Din? It's it's it's. Gak boleh peluk-peluk. Lupa dulu biar seh. Oh iya. Makasih mas udah dateng. Apa yang terjadi di luar? Ayo semuanya. Kita harus segera pergi dari sini. Apa gak ada laki-laki sama sekali di sini? Gak ada mas. Semua laki-laki dikirim buat dijadikan pekerja paksa di proyek mereka. Termasuk apa? Aduh. Yaudah ayo semuanya ikut. Kita harus cepat. Bang, kayaknya itu L. Dia bawa pasukan ke sini. Dimana pasukan yang lain? Mereka nunggu di tempat kita datang bang. Kalau gitu, ayo kita akan melarikan diri. Gimana caranya? Pasukan mereka cukup banyak. Gue udah siapin bom buat antisipasi keadaan ini. Wah, mantap. Bantai bang. Ini cuma bom yang bahkan menghasilkan bau yang menyengat. Gak akan bunuh mereka. Loh, kok gitu? Gue gak mau bunuh orang, Gum. Siap. Ayo lari. Anjir. Mereka ternyata masih banyak. Gimana nih? Mungkin ini akhir dari perjuangan kita, Yon. Lu harus tetap hidup, Gum. Gue yang akan hadapin mereka. Gue takut kalau gue mati, gak ada yang nyeritain kisah gue. Anjir. Kita bakal mati bersama, Yon. Enggak. Kalau lu mati, perjuangan gue sia-siagung. Orang bakal tetap kenang gue sebagai Dion yang bandel. Lu harus sebarin berita ini. Kalau Dion, mati di medan perang. Memimpin operasi bayangan dan menyelamatkan desa sepelah. Kalian pergi. Lewat jalur belakang. Ada mobil gue di sana. Kucinya ada di dalam mobil. Tinggal lu jalanin. Kalian yang akan ceritakan ke orang-orang kalau di ahli rakyat gue. Gue ada di pihak kalian. Like, orang tua angkat lo masih hidup. Yang gue bunuh adalah kloningan dari Profesor Edan. Itu ide dia. Buat bikin lo depresi. Dia sengaja biarin orang tua lo tetap hidup. Buat kembali ngancam lo di kemudian hari. Sekarang pergilah. Bantu teman-teman lo. Biar gue yang urus mereka. Ayo kita sebut. Wek. Gue salut sama lo. Sorry, like. Ayo, Yon. Bang. Lo keren, Bang. Kak, gimana keadaan yang lainnya sekarang? Kacau, Ci. Budi lagi berhadapan saat ini sama Nina. Begitu juga yang lain. Masih bertarung dengan pasukan mayan hidup. Di sisi lain, pemerintahan menggerakkan kekuatan militernya buat bombardir desa kita. Loh, kok? Sulit dijelaskan. Pak Ian masih mencari tahu. Tapi waktu gak cukup kayaknya. Terus kita mau kemana? Larikan diri, Ci. Terus gimana nasib orang-orang yang sedang bertarung saat ini? Makanya tadi gue tanya. Ada lagi apa enggak? Ada kendaraan di luar. Supaya bisa bawa kalian jauh dari sini. Gue harus ngambarin yang lain karena sinyal kita terpotus. Aduh... Aduh... Mereka mau mulai serangan. Guys, kayaknya komunikasi kita terputus. Mending kalian semua pergi. Selamatin diri kalian. Lan, arahin semua drone buat hadang rudal mereka. Oke. Wah, syukurlah ada orang. Hei! Iya, Bang. Tolong lu bantu mereka buat pergi dari sini. Pakai kendaraan itu. Amankan semua orang. Oke, siap, Bang. Ayo semuanya ikut. Oke, siap. DIN! I love you! Hei, ayo cepat! Akhirnya gue berani juga ngungkapin. Yuuu! Yah! Wuhu! Yah! Anjak! Loh, Ci! Eh, lu, kok, lu! Kenapa gak ikut mereka? Cia, Cia! Bang, lu, ngapain? Uci mau bantuin kamu, Yeng. Aduh! Anjir. Ci, lu masih gak paham kata-kata gue juga ya? Kamu, Yeng. Kamu, Yeng juga gak paham sama Uci. Empat bulan gue kehilangan kalian. Gue pikir gue gak akan lagi ketemu sama kalian. Tapi berkat semua temen-temen gue yang kekeh kembali ke sini. Akhirnya gue bisa kembali lagi liat lu. Gue gak mau bener-bener kehilangan lu, Ci. Bukan cuman kakak yang mikir begitu. Apapun yang Uci lakuin sejauh ini karena Uci gak mau kehilangan kuatwa Uci. Kita bisa kalahin mereka bersama, Kak. Lu liat itu. Itu adalah rudal yang diluncurkan oleh pasukan yang dikirim pemerintah. Gue gak tahu siapa orang brengsek yang punya ide gila ini. Kontak dibalik serangan ini jelas punya kepentingan pribadi. Gue udah atur semua strategi buat kalahin ini, Nah. Tapi yang satu ini di luar prediksi gue, di luar kapasitas gue. Alan yang memanfaatkan teknologi Jong pun gak akan bisa untuk menahannya. Kita harus pergi dari sini. Tapi sebelum itu gue harus kasih tahu sama yang lain untuk menjauh dari sini. Dan masalah jadi semakin rumit lagi karena komunikasi kita terputus. Dan lu di sini bikin semuanya tambah rumit lagi karena gue bingung harus milih nyelamatin lu atau teman-teman gue yang sedang berjuang. Semua masalah udah rumit dari awal. Tapi kamu yang bisa ngelewatin semua ini? Gue gak bisa, Ci. Gue depresi sejauh ini. Gue udah gak peduli sama orang-orang sekitar gue. Sampai akhirnya gue tahu lu masih hidup. Itu ngembalikan akal sehat gue buat selamatin semua teman-teman gue. Tapi di titik ini butuh sebuah keajaiban buat bisa menyelesaikan masalah. Kak, ada aku. Kita pernah pecahkan masalah bersama berkali-kali, Kak. Sekarang jawab. Kapan Kakak parna gagal saat berjuang ke bareng uci? Ya, belum pernah. Tapi gue takut kali ini, Ci. Kak Dinda nungguan kamu yang pulang. Oke lah. Ayo kita berpikir. Bagus. Pertama masalah kita adalah Panglima Jin. Dia sudah sangat dekat dengan apa yang dia inginkan yaitu Budi harus menikam jantung Nina dengan belati arkeos. Artinya kalau bukan Kak Budi yang menikam jantung Nina maka kita bisa patahkan kutukan Panglima Jin. Kutukan? Iya. Begitu yang uci baca bareng Tere. Baca apa? Lanjut, Kak. Kita berpacu pada waktu. Oke lah. Simpelnya jangan sampai sesuai dengan pandangan Panglima Jin. Selanjutnya Nina. Kita harus bunuh Nina supaya semua pasukan mayat hidup mati dalam konteks ini menikam jantungnya. Oke. Ketiga adalah Edan. Edan yang berhasil mempengaruhi Nina. Entah rencana apalagi yang disembunyikan. Yang jelas dia masuk dalam PR kita. Oke. Dan yang terakhir adalah serangan ini. Kalau gitu sekarang adalah bagaimana caranya kita ngelesaikan sekali jalan. What? Ya, sekali jalan semuanya selesai. Lu gak sakit kan? Uji masih normal, Kak. Ini solusi terakhir. Kita bisa ngakuin ini. Apa itu? Coba kamu yang bayangin. Gimana caranya dengan satu kali jalan, satu strategi, kita berhasil menghindari ketukan panggimajin, patahkan argumentasi Profesional Edan, hentiin serangan Nina, dan halal rudal militer. Bentar. Ya, ada satu cara. Tapi kayaknya itu mustahil. Gak ada yang mustahil, Kak. Uji tahu caranya. Kalian bisa kirim Nina ke negeri Jin? Kekuatan Nina cukup besar. Kita gak akan sanggup, Nying. Emangnya kenapa? Andai kita bisa kirim jiwanya ke negeri Jin, teraganya akan tertidur. Kita bisa memanfaatkan momen itu buat tikam jantung Nina. Mungkin kita bisa ngelakuinnya, tapi kita butuh lebih banyak penyihir buat bisa ngelakuin itu. Lu bisa kembaliin kekuatan Sasa. Artinya, lu bisa kembaliin kekuatan teman-teman Sasa yang lainnya, bukan? Lu tahu mereka. Uji pernah ceritain ke gua. Ingat, ini adalah misi terakhir kita. Hanya karena kalian mendapatkan ilmu sihir kalian, bukan berarti kalian bisa bebas memanfaatkannya. Kita ada di sini dengan satu tujuan, yaitu mengalahkan Nina dan menstabilkan keadaan. Kita akan kirim Nina ke negeri Jin untuk membuatnya tertidur. Keluarkan semua kemampuan kalian. Dan Sasa, lu gak perlu ikut ritual ini. Bantu yang lain nindungi kita. kita harus berhasil. Serahin semua sama gue. Ayo kita mulai. 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 Tunggu, Pak Siapa kau? Saya Saya pun duduk sini, Pak Pak kau mau kemana? Aku mau mencari kayu bakar Jangan masuk ke sana, Pak Ada Ada beruang Ada beruang hutan yang lagi ngamuk Jangan masuk ke sana Ngamuk kenapa emangnya? Saya gak tau, Pak Saya habis dikejar-kejar sama beruang itu Mending Bapak nyari kesempat lain aja Waduh, ngeri juga ya Iya, Pak Ayo, Pak, pergi dari sini Yaudah deh, ayo Ngomong-ngomong Kok saya baru lihat kamu ya? Hehehe Iya, saya emang jarang main sih Siapa Bapakmu? Siapa tau saya kenal Oh, saya anaknya Pak Doble Doble Mirip namanya sama anak tetangga saya Doble Yang bibirnya agak maju itu Hehehe Hehehe Ini yang ku inginkan Melihat mereka bahagia meski semuanya tak nyata Entah kenapa aku tak bisa ciptakan ilusi ini dalam pikiranku Hutan itu Disanalah pertama kali ayahmu terjebak dalam permainan jin Dengan mencegah ayahmu datang ke sana Itu akan membuat ayahmu tidak menjadi pengabdi iblis Pada dasarnya, penglima jinlah yang membuat ayahmu tersusat Kita semua sama Hanya manusia yang bisa berharap mendapatkan kedamaian Kita tak bisa memutar waktu Semua yang terjadi di masa lalu adalah kesalahan yang tak pernah kita inginkan Tapi kita bisa membuat masa depan jauh lebih baik Karena setiap orang selalu punya kesempatan kedua Bagaimana bisa kalian lakukan semua ini setelah apa yang aku lakukan pada kalian Kita punya prinsip Kalau teman tak akan meninggalkan Aku bukan teman kalian Dan sekarang kita jadi teman Lu gak perlu lagi merasa kesepian Musuh kita yang sesungguhnya adalah ego kita sendiri Lu gak bisa memperbaiki yang hancur Tapi lu bisa menghentikan kehancuran ini Agar gak semakin buruk Lu yang megang kendali Lu tahu apa yang harus lu lakuin? Terima kasih Pak, apa itu? Pak, rudal kita berbalik arah Sialan Ayo Kultur Masih banyak pasukan kegelapan yang hidup Gue gak akan selalu bisa ngendaliinnya Maafin gue Jangan lupa like, share, dan subscribe selamat menikmati angkat tangan ternyata kamu masih hidup pri iya pak bapak kira kamu udah gak ada pri putri nunggu kamu di rumah ayo pri kita pulang iya pak iya pak ini berkas penting yang berhasil saya kumpulkan berkas ini bisa jadi bukti atas kejahatan jenderal yang bekerja sama dengan kosta selama ini beneran lek lo mau bubarin tim ini iya lit terus apa yang lo mau lakuin selanjutnya ya gak ngapa-ngapain gue mau menjalanin hidup seperti biasanya kembali ke setelan pabrik terus lo mau kerja apa setelah ini mungkin ngamen lagi janganlah masa ngamen ya apa dong gak ada lawangan kerja buat gue sekarang semua orang tau siapa lo lek banyak yang mau nerima lo kerja gue juga punya lawangan kerja apa tuh jadi bapak dari anak-anak gue mau gak wah dih malah ketawa yaudah hehehe mama wah loh dra kok lo ada disini ini gue diajak nyokap gue kesini loh jadi lo anak nyokap gue andra dan lo anjir berarti kita kakak adek dong lah iya ya pantesan bentuk wajah kita ada kemiripan ya andra mirip dari mananya ya coba aja kepala lo ditarik lagi ke atas biar agak lonjong mirip dra kayak gue terus gimana dong nih apa nyanyang gimana anjir anjir-anjir mulu apaan sih dok awan dra hehehe deh anjir kamu dinyatakan bebas dari hukuman lan semua ini berkat perjuangan kamu yang berkontribusi sangat banyak dalam memenangkan perang kita dan kamu telah membuktikan kalau kamu bisa memanfaatkan teknologi masa depan dengan sangat baik kamu diundang sama kepolisian untuk dicalonkan menjadi ketua tim cyber dan akan difasilitasi untuk membangun pasukan robot terima kasih pak tapi mohon maaf dan berat hati saya menolak saya udah berjanji kalau kemarin jadi terakhir kalinya saya memanfaatkan teknologi itu saya gak mau lagi berhadapan dengan konsekuensi besar saya cuma mau menjalani hidup dengan santai tanpa memikirkan hal-hal yang berat oke jawabanmu sangat jelas tak apa lan saya hargai semua itu saya paham apa yang kamu rasain karena saya juga akan melakukan hal yang sama maksudnya bayan mau pensiun iya lan saya juga mau rehat seumur hidup saya habiskan untuk menjadi seorang detektif sampai-sampai saya gak pernah punya waktu buat keluarga saya istri dan anak saya menunggu di rumah meski terlalu dini untuk gantung topi tapi inilah keputusan yang harus saya ambil siapa? ya sudah lan saya pergi dulu iya pak mari pak ali iya pak yan gak kerasa ya bud semuanya berlalu iya lis gue lega pada akhirnya kita semua bisa lewati ini iya bud btw ada apa lu ngajak gue kesini gak perlu bertele-tele lagi kayaknya lis lis gue masih suka sama lu gue juga bud ngomong-ngomong lu mau gak lis jadi istri gue kalau gue suka lu berarti gue mau dong bud seriusan nih iyalah serius duh jadi enak tapi ada satu syarat bilang aja apa syaratnya gue kabulin lis beneran nih apa sih yang gak buat lu syaratnya kalau lu mau nikah sama gue lu juga harus nikahin yuki njir woy mana bisa gitu ya kalau gak bisa ya gak jadi nikah kita eh lis tapi masa sih yaudah bud gue cabut dulu ya lu pikirin mateng-mateng dah tuh lis woy njir yang bener aja listia masa gue disuruh nikahin yuki juga bini gue dua dong aneh bener dah listia ada ya cewek model gitu tapi boleh juga sih punya bini dua ya senen sama listia selasa sama yuki serabonya bareng-bareng ya 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 nah pas ketemu sama panglima jin gue langsung hajar tuh panglima jin pake jurus gue namanya pukulan bledek sekali hajar jedir mentah langsung tuh panglima jin dua kali hajar jedir pingsan dia hehehe langsung aja gue samperin gue kepre tuh berkali-kali pakpek 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 habis itu dia gak terima sama gue dia marah besar tapi karena gue harus buru-buru ambil belati arkeos jadi ya mau gak mau deh gue harus pergi habis itu gue anter tuh belatinya ke budi belati itu berhasil bikin nina kalah akhirnya semua pasukan mayat hidup mati hehehe siapa dulu siapa dulu arjo nih bos singgol dong hehehe itulah hebatnya anak gue bangga banget pasti ya nungjir wah iya jelas bangga banget gue sama si arjo kalau bukan karena dia kalau bukan karena dia ya mana mungkin kita bisa ngopi santai begini betul jir mantap emang si arjo wah iyalah anaknya siapa dulu banjir hehehe padahal yang lain berjuangnya lebih parah daripada si arjo alan sampai masuk penjara budi sampai habis-habisan berantem munying sampai depresi dodo bolak-balik ke negeri jin alek sampai hampir mati dan lainnya harus perang lawan mayat hidup tapi dia mikirnya cuma si arjo yang menyelamatkan desa parah bener udah biarin li kali ini kita jangan rusak kebahagiaannya kapan lagi dia ngeresemang kesama anaknya iya juga sih daripada reseh hehehe dalam alur kehidupan ini kita terkadang menemui perwisahan suatu titik dimana jalan yang telah kita tempuh bersama harus bercabang perjuangan yang telah kita lalui bersama adalah sebuah kisah epik yang diukir oleh waktu dan pengalaman setiap langkah yang kita ambil setiap tawa setiap tangis semuanya membentuk peta perjalanan yang tak terlupakan pada akhirnya marilah kita kenang saat-saat indah yang kita bagi bersama sebagai bahan bakar untuk perjalanan mendatang semoga perpesaan ini bukanlah akhir dari kisah kita melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan petualangan keberhasilan dan kebahagiaan terima kasih untuk segala hal yang telah kita bagikan terima kasih untuk setiap perjalanan yang kita ambil dari satu sama lain dan terima kasih untuk kebersamaan yang tak tergantikan meskipun kita berpisah ingatlah bahwa kita akan selalu terhubung melalui kenangan-kenangan yang kita bagi bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati